Bagaimana menyikapi orang terdekat, terutama orang tua yang masih menentang dakwah salaf, mengingat dia merupakan orang yang paling berjasa pada kita, tentunya. Mereka orang yang sangat berjasa dan paling harus kita hormati, paling harus kita bakti padanya. Maka ya sabar, pertama menghadapi sikap mereka yang menentang dan dakwai dengan santun. Jangan kampu konfrontasi dengan mereka. Gak bisa pak, gak bisa bu, salah, ini begini, jangan. Posisinya harus dibawa, tunjukkan kamu berakhlak. Begini seorang salafi, apalagi mungkin yang kalau antum bahasa Jawa misalnya, ini dengan bahasa Jawa yang halus, mekatan pak, ini menikah, begini, begini, ini kan bahasa yang antum fahami. Ini masalahnya begini, sekali, dua kali mungkin kamu didiam, ya sudah diam, kamu gak ngerti apa-apa. Ya sabar, jangan putah semangat. Ibrahim pun alaihi salam berdakwah kepada ayahnya. Berdakwah kan, gak diam. Dengan santun, dengan akhlak. Selain tentunya doakan, agar Allah bukakan hati mereka. Terima kasih.